jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan memberi tips dan trik untuk cara merawat motor Suzuki satria FU ini saya taruh di kudang satria FU nya karena kalau pakai FU saya lumayan bensin kerasa karena sudah ganti karbulatornya PE jadi beberapa tips dan trik nya akan saya bahas di video ini mungkin sekitar 8 menit 10 menit jadi kalau untuk perawatan yang pertama teman-teman menggunakan oli nya yang kental jadi kalau teman-teman basic nya buat kerja harian setiap bulan itu wajib mengganti agar tidak terjadi kehausan oli karena volume oli ini sangat penting 1000 ml untuk seher karbu kalau untuk yang injection itu kalau tidak salah 1300 kapasitasnya jadi jangan diisi 1000 doang tapi dikasih 300 ml lagi itu kalau yang injection dan kalau yang injection saya sarankan pakainya yang encer kalau untuk yang tipe karbulator saya sarankan pakai oli nya yang kental agar tidak mudah noken asnya baret randai ketengnya cepat tipis kendor karena pelumasan untuk oli yang kental itu lebih bertahan untuk luntur jatuh ke bawah kemudian misalkan teman-teman buat mudik ataupun turing jarak jauh misalnya perjalanan 5 jam saya sarankan untuk istirahat jeda perjalanan 1 jam ataupun 2 jam wajib berhenti fungsinya adalah agar tidak terjadi rembes pada head karena kalau misalkan panas yang berlebihan akan mengakibatkan packing ataupun karet head atas ataupun tengah akan mengakibatkan rembes mencari celah jadi harus ada jeda perjalanan 1 jam atau 2 jam berhenti sebatang dulu 10 menit 15 menit baru gas lagi agar mesin tidak gampang mudah rembes kemudian kalau teman-teman pakai karbu orinya gampang berbet celahnya susah sudah diservis berapa kali ke bengkel saya sarankan untuk pakai karbu PE biar tidak terlalu ribet mengeluarkan uang banyak servis ataupun style-style setting lagi kalau PE dia langsung cepat cuma di bahan bakar sesuai lah boros tapi kan sesuai dengan performa kemudian selanjutnya itu pada ban depan belakang jadi kalau misalkan teman-teman mau otw jauh cek tekanan ban apakah kempes kurang angin itu akan mengakibatkan tekanan power mesin jadi lambat berat jadi terasa bensin boros jadi ban ini juga mempengaruhin boros irisnya jadi cek jangan dipaksain pas kempes bladar seterus jadi tekanan harus enak sehingga tarikan ringan bensin tidak terlalu boros itu mempengaruhin tenaga mesin kemudian selalu mencuci membersihkan menggunakan kuas pada bagian head head sirup ini supaya bersih jadi kalau misalnya banyak daki-daki tanah itu untuk penguapan suhu panas itu susah keluar susah terpak udara angin jadi kehalang kemudian kalau misalnya lebih irit lagi teman-teman pakai kenal putnya yang standar kalau racing pasti akan lebih ngelos untuk asap buangnya jadi saya sarankan pakai kenal put standar kalau buat harian jarak jauh tapi kalau buat mejeng-mejeng pakai racing tidak masalah ini karbunya seperti ini saya kasih cover mica supaya kalau hujan atau grimis tidak langsung serang ke karbu koilnya sudah saya ganti 150an ini pengapiannya jauh sekali selah juga nyala ini kunci belum saya perbaiki kadang connect kadang enggak ini motor beberapa minggu belum saya nyala-nyalain panas-panasin ini top chair ini walaupun beberapa minggu kalau teman-teman pengapiannya bagus akinya sehat karbunya oke setelanya disela langsung nyala jadi enggak harus per kali-kali nyala jadi kalau misalkan teman-teman saya kalau habis dingin esok harinya susah bisa jadi karet inteknya ada yang retak sehingga ada hawa udara embun masuk itu perlu di cek ini filternya untuk saya pakai racing yang bisa muter videonya sudah saya upload ini kenal fontnya standar tapi saya bobok leherannya tadinya saya pakai yang kecil seukuran supra ini saya ganti ori lagi videonya sudah saya upload ini saya pakai underbond ini saya style maju supaya yang engkul lebih enak kadangkan orang-orang ada yang style engkul sebelah sini ini ini tidak nabrak teman-teman aman ini tidak nabrak jadi posisinya seperti ini buat kalau teman-teman settingnya disini engkul ini akan kendor banget yang ada nanti pada saat nyelah pengapiannya dapatnya kecil tapi kalau untuk settingnya ke depan pengapiannya jadi gede rasio yang puter itu lebih banyak kemudian kalau TWTW jauh teman-teman harus mengecek kampas rem takutnya sudah tipis bahaya karena ini lumayan tenaganya kalau kampas rem belakang atau depannya tidak pakem teman-teman ngebut bahaya bisa nyuruduk selalu dikontrol untuk kampas rem dibersihkan kadang walaupun kampasnya masih bagus pernah saya ngelos juga dari segi minyak minyak remnya kemudian kalau untuk perawatan jarang dipakai teman-teman usahakan seminggu atau tiga minggu dipanaskan supaya kiprok itu mengisi ke arah aki sehingga aki ini tidak gampang drop tekor kalau misalnya teman-teman tinggal merantau dititipin aja ke saudaranya suruh panasin mau dipakai silahkan mau di rumah silahkan tapi ya harus dengan orang yang sudah kenal karena penting untuk sirkulasi manasin mesin itu bukan masalah menunggu panas tapi fungsinya adalah untuk sirkulasi oli ini berputar dari bawah ke atas sehingga pelumasan ini bagus melumasin kelet melumasin noke rantai keteng gear-gir rasio itu penting untuk manasin kalau misalnya jarang dipakai kemudian kekencangan rantai harus diperhatikan kalau TW jauh buat teman-teman kabel-kabel kopling kiranya masih bagus atau tidak kalau sudah mulai jelek ganti aja agar lebih responsif lagi tekanan enak jadi biasanya kalau tanda-tanda kopling keras biasanya sudah ada putus di dalam serabutnya itu teman-teman waspada antara beberapa hari bisa putus di jalan kemudian kalau karbulatornya digas susah turun itu pernya per karbunya per karbunya sudah lemah harus ditarik lagi kalau enggak ganti yang baru pernya per skate jadi itu aja teman-teman untuk tips secara merawat yang paling-paling adalah oli kebersihan pada mesin saat mencuci itu sangat penting semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di channelnya next video selanjutnya silahkan di like silahkan komen jika ada pertanyaan tentang merusakan atau sekedar sharing cukup sekian terima kasih silahkan subscribe